Intro Hai Sobat, berjumpa lagi di channel Gary underscore CHS Kali ini, Mimin akan memberikan informasi singkat seputar profil Kau Fatah yang Koleh Wali Mandar Sebelum memulai informasinya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi dari kami Dan jangan lupa simak video ini hingga akhir, agar kalian tidak salah paham Baiklah, Mimin mulai saja dengan informasi singkat seputar profil Kau Fatah yang Koleh Wali Mandar Kabupaten Koleh Wali Mandar yang sering disebut atau disingkat Polman Adalah salah satu daerah tingkat dua di Provinsi Sulawesi Barat Indonesia Jumlah penduduk di Kabupaten Koleh Wali Mandar adalah 455,599 jiwa Ibu kotanya adalah Koleh Wali yang berjarak sekitar 246 km dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan Koleh Wali Mandar yang sering disingkat yaitu Kabupaten Polman adalah Nama sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat Yang menjadi kampung halaman masyarakat suku atau etnis patai Masyarakat suku patai mendiami bagian selatan daerah Kabupaten Koleh Wali Mandar Tepatnya di sepanjang pantai bagian selatan sampai ke wilayah Kabupaten Koleh Wali Mandar Meskipun bukan mayoritas, namun jumlah masyarakat suku patai juga tidak sedikit Masyarakat suku patai hidup tersebar dan mendiami beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Koleh Wali Mandar Kampung di mana masyarakat suku patai tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara rukun dan harmonis Bersama dengan suku-suku bangsa lainnya yang ada di Kabupaten Koleh Wali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Sebelum dinamai Koleh Wali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Koleh Wali Mamasa Yang disingkat dengan sebutan Polmas Yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri Maka nama Koleh Wali Mamasa pun diganti menjadi Koleh Wali Mandar Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan Sejak pada tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 tahun 2005 Pada tanggal 27 Desember 2005 Tentang perubahan nama Kabupaten Koleh Wali Mamasa menjadi Kabupaten Koleh Wali Mandar Ada pun alasan yang menjadi acuan atau dasar penetapan hari jadi Kabupaten Koleh Wali Mandar Yang rasional dengan pertimbangan sebagai berikut Yaitu yang akan kita peringati adalah hari jadi Kabupaten Koleh Wali Mandar Yang sebelumnya adalah Koleh Wali Mamasa Bukan peringatan Kerajaan Mandar atau Under Akdelin Mandar Yang batas wilayah dan sistem pemerintahnya berbeda dengan batas dan sistem pemerintah Datidua Koleh Wali Mamasa yang menjadi Koleh Wali Mandar Dinyatakan sahnya suatu datidua adalah pada saat disahkan penetapan menjadi datidua Koleh Wali Mamasa Didasarkan pada saat penerbitan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Koleh Wali Mamasa Berbicara masalah sejarah Kabupaten Koleh Wali Mandar Maka sangat ideal jika penetapan hari jadi didasarkan pada sejarah terbentuknya Kabupaten Koleh Wali Mandar Tanpa harus merasa berkecil hati karena usia yang masih muda Kabupaten Koleh Wali Mandar berdiri pada 4 Juli 1959 Dan hari jadinya yaitu 29 Desember 1959 Kabupaten Koleh Wali Mandar sendiri saat ini dipimpin oleh seorang bupati yaitu Andi Ibrahim Masdar Sementara populasi Kabupaten Koleh Wali Mandar pada tahun 2020 totalnya ialah 532,831 Dan batas wilayah Kabupaten Koleh Wali Mandar ialah sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamasah dan Kabupaten Majene Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamasah dan Kabupaten Pindrang serta Konvensi Solusi Selatan Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamasah dan Kabupaten Mamasah dan Kabupaten Koleh Wali Mandar adalah 2.022,30 km persegi dan secara instrasi Kepemerintahan Koleh Wali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan Kabupaten Koleh Wali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, 14 kelurahan dan 173 desa Kabupaten Koleh Wali Mandar adalah salah satu di antara 5 kabupaten di Provinsi Solusi Barat Yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-daerah Sotantraat Kedeling Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat 2 yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Yaitu Kabupaten Majene meniputi bekas Suapraja Majene, Suapraja Pambuang dan Suapraja Cenerana atau Sendana Kabupaten Mamuju meniputi bekas Suapraja Mamuju dan Suapraja Takpalat Kabupaten Koleh Wali Mandar meliputi Suapraja Balanipa dan Suapraja Dinuang Yang termaksud dalam Under-Updeling Koleh Wali serta Under-Updeling Mamasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pembentukan 22 kabupaten kota baru di seluruh wilayah provinsi Dua di antara kabupaten atau kota itu adalah Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Mamasa merupakan hasil pemekaran dari daerah tingkat 2 provinsi Mamasa Sehingga kedua Under-Updeling Koleh Wali dan Mamasa Dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah Yaitu Kabupaten Polo Wali Mandar dan Kabupaten Mamasa Pada tahun 2004 penduduk berjumlah 360,382 jiwa Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,58% per tahunnya Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 77,157 rumah tangga Kecamatan Campalagian merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar Yaitu sekitar 49,400 jiwa Sekitar 13,37% Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Matanga Berjumlah 4,760 jiwa atau sekitar 1,32% Dan kepadatan penduduk rata-rata di Polo Wali Mandar Sebesar 178 jiwa per kilometer persegi Demikian informasi singkat mengenai profil Kabupaten Polo Wali Mandar Yang Mimin dapat seluguhkan Semoga informasi yang Mimin sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua Dan jika ada dari penyimak video ini Mengetahui informasi lengkap dari Kabupaten Polo Wali Mandar Mimin harapkan untuk bisa berbagi informasi dengan cara memberikan komentarnya pada kolom komentar di video ini Mimin ucapin Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di informasi berikutnya yang lebih menarik lagi Bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih. Terima kasih.